Hai Kladizen! Masalah ini pasti hampir semua orang rasain, termasuk kamu kan? Biasanya kalau mau mengunjungi sebuah website, tiba-tiba suka muncul pesan Your connection is not secure atau This site is not secure. Pasti kesel kan Kladizen? Karena kalau mau cepat cari informasi, malah jadi lama. Nah, gimana sih cara mengatasi permasalahan ini? Sebelum kita ke cara mengatasinya, kamu harus tahu dulu penyebabnya terlebih dahulu. Ketika muncul pesan Your connection is not secure, hal ini berarti browser yang kamu gunakan lagi menandai sebuah situs web yang tidak aman dan mendeteksi masalah dengan SSL yang mengesahkan identitas situs tersebut. Untuk penyebab munculnya pesan tadi, ada beberapa alasan mengapa situs web tidak terdaftar sebagai situs yang tidak aman. Salah satu alasan yang umum adalah sertifikat dan konfigurasi pada situs web yang salah. Hal ini karena pengaturan sertifikat SSL yang sulit. Selain itu, kesalahan konfigurasi juga bisa terjadi ketika software yang sedang atau sudah di-update sehingga berpotensi tidak tersinkron. Penyebab lainnya bisa juga karena administrator situs yang lupa untuk memperbarui sertifikat SSL. Dan juga penyebab lainnya bisa terjadi ketika admin mengubah penyedia hosting situs atau internet provider di mana perubahan ini menyebabkan URL atau IP address yang baru diubah tidak cocok karena tidak terdaftar pada sertifikat sebelumnya. Kesalahan-kesalahan yang menjadi penyebab situs tidak terbuka memang sering terjadi. Tapi, kadang ada beberapa situs web yang memang tidak memiliki sertifikat SSL. Karena untuk memiliki sertifikat yang punya reputasi yang baik, butuh biaya yang lebih dan memiliki pengetahuan teknis yang baik pula. Cara mengatasi situs web yang muncul Your Connection is Not Secure pertama bisa kamu gunakan SSL Checker untuk mengetahui tentang situs web yang akan kita kunjungi. Di SSL Checker, kita diminta untuk memasukkan URL kemudian SSL Checker akan memberikan informasi penting tentang situs mulai dari IP address, penerbit sertifikat, dan kapan sertifikat itu berakhir. Setelah itu, kamu bisa mencocokkan informasi tadi dengan mengklik ikon informasi di situs web. Dari sini, kita bisa tahu petunjuk tentang seberapa serius permasalahan di situs tersebut. Kedua, kamu bisa menggunakan HTTPS Everywhere. Ekstensi ini bisa dipasang di Firefox, Chrome, atau Opera Browser. Tujuan dari HTTPS Everywhere ini untuk memastikan semua koneksi terenkripsi dan apabila ada sertifikat yang tidak cocok, kamu tetap bisa punya koneksi yang terenkripsi. Selain kedua cara sebelumnya, kamu masih bisa melakukan beberapa cara berikut. Mulai dari menghapus data dan rewired pencarian browser kamu, baik di Google Chrome atau lainnya. Untuk melakukannya, kamu cukup masuk ke browser dan temukan history, lalu clear browsing data. Setelah selesai, tutup browser dan buka kembali. Nah, setelah selesai, coba akses lagi situs web yang tadi. Apakah masih menampilkan pesan not secure? Kemudian, cara lainnya kamu bisa mengakses situs web dengan incognito mode pada browser. Kalau masih belum bisa juga, kamu bisa mematikan fitur SSL Scanning pada antivirus. Cara ini digunakan untuk mengetahui apakah masalah not secure pada situs disebabkan antivirus atau adanya konflik data enkripsi. Jika setelah kamu mematikan Scanning SSL antivirus ini, ternyata kamu bisa mengakses situs tadi, berarti memang adanya masalah virus. Dan kamu harus melakukan hapus history browsing pada Firefox, installer versi terbaru Mozilla Firefox, software antivirus, dan juga operating system. Setelah kamu melakukan langkah-langkah tadi, kamu bisa mengaktifkan Scanning SSL pada antivirus. Lalu, kamu juga bisa memastikan tanggal dan waktu di Windows kamu sudah benar. Hal ini karena browser mengira kalau sertifikat keamanan sudah expired. Jadi, pastikan tanggal dan waktu berjalan sesuai. Kemudian, kamu bisa menghapus sertifikat yang korup dan data rusak. Biasanya sertifikat search.db tersimpan, rusak, dan tidak bisa berjalan normal. Maka kamu perlu membersihkan data-data yang rusak ini agar browser kamu bisa memperbaharui file dan dapat berjalan normal. Nah, itu dia tadi cara mengatasi jika kamu menemukan situs web yang ada pesan Your Connection is Not Secure. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen ya, Claudiezen. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa! Sampai jumpa!